kembali ada kiriman penonton video garis tangan kita analisa satu-satu dengan garis hati yang kabur dan garis kepala yang sedikit rusak disini dia lebih menggunakan perasaan daripada pikiran dalam urusan bisnis bisa terganggu jika tidak berani setegas seumpamanya jika meminjamkan uang perasaannya terlalu kasihan untuk memintanya kembali di garis jempol ada mata dewa yang secukup baik perasaannya eh berasatnya bisa digunakan dulu segala hal di garis kepala nih tangan kiri centrum rekaman masa lalu Hai jari-jarinya panjang jadi dalam spekulasi ini biasanya cukup beruntung tapi jika panjang jari dan telapak jaring jari tengah dan panjang telapak tangan itu coba diukur sama panjang yaitu cocok untuk berspekulasi atau undian-undian garis kepala juga ada yang hampir putus itu menaikan dulunya mungkin pernah terjatuh atau kepalanya terbentul tidak berpengaruh untuk kedepannya tetapi mungkin sering merasakan pelupa atau bising karena garisnya agak tidak jelas saya bacakan secara umum disitu juga ada dari garis penguat tergaris malaikat pelindung Hai garis jantung yang terganggu Chris eh disana juga traumatis pada garis asmara Hai secara umum kadang-kadang pendiam nah cenderung pasif tapi bersemangat di satu sisi tertekan tetapi bertanggung jawab jadi penurunan kebajikan biasanya tidak akan mempermainkan orang kadang-kadang terlihat keras dari luar tapi sesungguhnya lembut Hai kadang-kadang pemarah juga di kedang suka menunda atau cenderung menunggu jadi terlalu berhati-hati justru membuat nah tidak mendapatkan apa-apa jadi terlalu percaya dengan sudut pandang sendiri eh kadang-kadang itu membuat kehilangan kesempatan terkadang tidak jelas apa yang dikerjakan nah terus adalah garisnya agak kabur kadang-kadang juga mendukung atau teman-teman membuat tertekan Hai Hai punya karisma untuk memimpin tetapi selalu tegang ada tanda huruf H antara jantung dan hati ya itu di umur lima puluhan mungkin ada rejeki yang besar atau tercapai harapannya garis apalagi tidak kelihatan di sana tidak kelihatan kerap kali itu garis uangnya agak terputus kerap kali mengalami kesulitan keuangan tetapi selalu ada yang membantu orang-orang sekitarnya sebab dia sering eh membantu juga orang lain kerap kali Iba melihat orang lain yang menderita eh hanyut terlalu sedih menyaksikan orang-orang yang dirundung kesusahan garis pecil itu banyak itu menandakan ada ada tekanan-tekanan atau pikiran terhadu ya ada banyak yang dipikirkan eh eh pandangannya cukup luas tetapi sering terjemus ke dalam pernak-pernak kehidupan sehari-hari agak terganggu karena terlalu pengaruh atau perasaan eh biasanya dikelilingi banyak teman karena kemampuannya bergaul eh selalu menanyakan hal-hal yang sulit kepada orang tua di waktu kecil nah diharapkan jangan terlalu eh ikut campur dengan masalah orang lain agar tidak terkena masalah ah